Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari yang sangat-sangat membahagiakan untuk kita semua Saat Farel digabarkan telah resmi di hitam Apalagi dengan kehadiran Presiden Jokowi serta Menteri Pertahanan Yaitu Prabowo Subianto Namun sebelum lanjut mohon jari Anda untuk tekan like, subscribe, komen, share dan notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Farel Prayoga adalah penyanyi cilik yang namanya lagi trending saat ini Setelah penampilan apiknya di Istana Negara pada hari ulang tahun Republik Indonesia Yang ke-77-17 Agustus 2022 lalu Penyanyi cilik ini telah mengguncang istana dengan suara merdu yang ia miliki Membuat semua tamu undangan ikut bergoyang Meskipun dia masih duduk di kelas 6 SD Namun dia memiliki bakat yang luar biasa Berawal dari keluarga kurang mampu dengan ekonomi yang kurang Ia tetap bersyukur dan tak patah semangat Seringkali ia dengan ayahnya mengamen dari rumah hingga ke pasar-pasar Suara merdu yang ia miliki membuat semua orang kagum kepadanya Setelah penampilannya di Istana Negara itulah nama Farel semakin melejit Hingga terdengar ke luar negeri Job panggungnya pun tak pernah kosong Meskipun begitu Farel tetap menomersatukan pendidikan Demi meraih cita-cita yang ia impikan Di hari yang bahagia ini Farel digabarkan melaksanakan hitan Dengan dihadiri Presiden Jokowi serta Bapak Prabowo Dengan membawa sebuah kado istimewa untuk Farel Memang saat ini nama Farel semakin terkenal Meskipun di kalangan artis maupun pejabat tinggi negara Nampak juga Ma'e So'ima dan Bunda Indul Daratista Juga ikut menghadiri Pesta Hitan Farel Prayoga Tak lupa pula para guru dan sahabat Farel pun ikut menghadiri pestanya Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Nantikan informasi menarik selanjutnya Jangan lupa tonton terus channel kami Tekan tombol subscribe, like, komen, dan notifikasinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih